Intro Selamat malam keluarga Indonesia, saya Rosyana Silalahi kembali menjumpai Anda Dan rasanya senang sekali malam hari ini saya bisa kembali berjumpa dengan Anda Terima kasih buat Anda yang selalu berinteraksi melalui Facebook, Rosy, Twitter Malam hari ini sebelum saya bercerita banyak tentang siapa yang menjadi sahabat Rosy Saya ingin mengutip dulu satu kalimat orang bijak yang mengatakan Apa artinya kita memiliki seluruh dunia jika kita tidak memiliki diri sendiri Nah malam hari ini ada beberapa sahabat Rosy yang akan bercerita Bagaimana hampir sepanjang hidupnya dia merasa tidak memiliki dirinya sendiri Dan bagaimana ia harus mengubah apa yang selama ini ia miliki sejak lahir Untuk mencapai kebahagiaan Meskipun keputusan itu adalah sebuah keputusan yang sangat kontroversial Bahkan sampai sekarang Salah satu yang paling baru adalah keputusan pengadilan negeri Batang, Jawa Tengah Yang mengabulkan permohonan mengganti identitas dari seorang laki-laki ke menjadi seorang perempuan Setelah ia menjalani operasi transseksual Namanya Dea Bagaimana ia memilih jalan hidup seperti ini yang sampai sekarang masih menjadi kontroversi Saya ingin ingatkan dulu Anda seperti apa jalan kehidupannya Pengadilan negeri Batang, Jawa Tengah Mengesahkan identitas baru Dea Dari laki-laki menjadi perempuan Dea terlahir dengan nama Agus Widoyo Sejak kecil Dea telah merasa bahwa dirinya adalah perempuan Bukan laki-laki Dea beruntung karena ayah dan ibu mendukung dia dalam melewati masa-masa sulit Itu semua sih berkat dukungan banyak orang ya, banyak pihak ya Terutama dalam bentuk orang tua Yang tidak serta-merta mengusir saya Yang tidak serta-merta menganggap saya adalah aib Atau sesuatu yang seperti itu Sehingga bahkan mereka keep saya untuk stay home gitu ya Maksudnya apapun itu, apapun yang terjadi Kamu stay di rumah gitu Karena whatever kamu anak saya Kamu anak kami, kamu harus tetap tinggal di rumah Kini masa lalu Dea telah dikubur dalam-dalam Tidak ada foto di album ini yang memperlihatkan identitas selamanya sebagai laki-laki Bahkan ketika membacakan hasil putusan pengadilan Dea tak mau membacakan nama masa lalunya Dan kalau ciptaan bukunya Dan next aja ya Kita sambut sahabat Rosy yang telah menjalani satu babak hidupan baru dalam hidupnya Namanya Dea, tapi saya harus agak membaca karena namanya agak panjang Nadia Ilmira Dia Ilmira Arkadea Dea Saya cuma mau berbagi ya Tadi sebelum acara ini dimulai kan Saya sih belum pakenya seperti ini gitu Dan terus terang, sayang minder Cantikan ini sebenarnya ya Tapi kalau asli saya Kalau asli Asli belum tentu lebih bermutu loh Oh gitu ya Kita boleh tepuk tangan untuk Dea Alkamira Ilmira Arkadea Arkadea, nama mau panjang ya Siapa sih yang kasih nama? Aku sendiri Sendirian namanya? Oke Dea Waktu kami datang ke rumah Dea Bahkan Dea sama sekali tidak mau menyebut nama asli Dea waktu itu Seberapa benci dirimu terhadap masa lalumu? Sebenarnya ini bukan masalah kebencian Tapi lebih kepada Aku ingin mengubur masa lalu yang aku pikir sudah aku lewati terlalu berat gitu ya Dan ini saatnya aku menikmati hidup dan berbahagia dengan status baru saya Ingin mengubur, melupakan, sama sekali tidak mau mengingat? Ya, lebih tepatnya mungkin seperti itu ya Saya pertama kali mendengar cerita tentang Dea sebenarnya agak terkejut Saya hanya ingin tahu bagaimana pikiran yang begitu revolusioner bisa hadir dari seorang anak yang dibesarkan dari masyarakat yang sangat tradisional Mungkin berawal dari keinginan kuat gitu ya Berawal dari keinginan kuat dan Apapun sebenarnya ketika kita menginginkan sesuatu dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh Aku pikir akan menemukan jalan di akhir gitu ya Dan mungkin Izin yang diberikan orang tua saya ini adalah Titik akhir daripada perjuangan saya selama ini bahwa Pemberian izin itu ya? Iya, saya menolak bahwa saya adalah seorang laki-laki gitu Dia menolak menjadi seorang laki-laki gitu Pada titik apa Dea akhirnya berani mengungkapkan itu pada orang tua? Aku pikir semua orang tua pasti akan tahu dari awal apa yang terjadi pada anaknya Meskipun kita tidak mengutarakan secara verbal gitu ya Jadi mungkin dari keterangan ayah saya yang mungkin sudah melihat dari kecil bahwa Saya sudah berpengampilan seperti perempuan, berperilaku seperti perempuan Dan dari situ Saya tidak pernah membicarakan secara langsung dengan beliau Karena saya tahu ini akan menyakiti perasaan beliau gitu Termasuk dia jadi ingin mencari Jadi tidak berbahagia menjadi seorang laki-laki Dan lebih berbahagia menjadi seorang perempuan Iya Dan dia ingin mengejar kebahagiaan itu? Pastinya Termasuk mengorbankan kebahagiaan orang tua? Jangan dijawab dulu deh Kami kembali sesaat lagi Ya malam hari ini kita sedang berbicara Sedang berbicara tentang sahabat-sahabat Rossi yang telah memilih jalan hidupnya sendiri Meskipun itu sangat kontroversi hingga sampai sekarang Dia tadi sudah berbicara Bagaimana ia sampai pada keputusan untuk mengubah jenis kelamin Dari seorang laki-laki menjadi seorang perempuan Dan itu adalah untuk mengejar kebahagiaan Pertanyaan saya tadi apakah dia berbahagia itu termasuk juga mengorbankan kebahagiaan atau kebanggaan orang tua? Mungkin bisa dibilang iya Karena saya sebagai anak saya tahu bahwa tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya memiliki kekurangan dalam bentuk apapun Apalagi disini sangat kontroversial yaitu dari laki-laki menjadi perempuan Dan aku pikir ini juga tidak sesimpel itu mungkin ya Karena ini prosesnya sangat lama sekali Dan mungkin ini adalah sesuatu yang saya lakukan Karena mungkin ketika saya hanya stay home Saya tidak melakukan apa-apa Saya tidak mengejar kebahagiaan Dia termasuk mengurung lah ya Artinya tidak mengumbar Mengumbar keinginan untuk berganti ini di publik gitu ya Oh iya tidak Tapi dia tahu Paham betul bahwa alangkah hancurnya hati orang tua dia ketika mengetahui keputusan ini kekeh diambil oleh dia Saya tahu mungkin ya saya Dan kebetulan saya tipikal saya dilahirkan dari keluarga yang sedikit agak moderat gitu ya Dimana bapak saya berprinsip bahwa tidak ada segala sesuatu yang tidak selesai dengan bicara gitu Namun saya tahu betapa hancurnya perasaan orang tua saya Mungkin pada waktu mereka tahu bahwa saya sudah memutuskan hal besar dalam hidup saya tanpa meminta izin terlebih dahulu Dan memang pada dasarnya saya kembali ke tadi bahwa tidak ada satu pun orang tua gitu kan Tapi kembali lagi karena ini adalah sebuah keinginan besar Demi mencapai kebahagiaan Dan saya paham betul bahwa ini adalah hidup saya gitu ya Saya akan lebih berarti ketika saya mengikuti kata hati saya gitu Jadi akhirnya mungkin Dia merasa lebih berarti ya Dengan berganti kelamin Dan saya yang jelas saya mungkin merasa lebih bahwa Lebih alive gitu ya Lebih hidup Lebih hidup Bahwa inilah saya yang sebenarnya gitu Saya ingin dapat gambaran pergulatan Dea sebelum berganti kelamin Seberapa menderitanya atau seberapa bencinya tadi yang saya tanyakan Ketika dia memang tidak Kalau kondisi berbeda dan dia tidak diizinkan untuk mengubah jenis kelamin Mungkin flashback ke beberapa Saya pernah diajak bicara dengan beberapa media gitu ya Bahwa disitu ada satu sekolah yang mengatakan bahwa Transgender itu terpisah daripada homoseksual gitu ya Kalau homoseksual dia feel happy dengan fisik yang dia punya gitu Kalau transgender itu kenapa dibilang tidak normal gitu Karena dia tidak bahagia gitu Terima kasih